Oke, kita mungkin lanjut langsung ke yang juara satu. Juara satu mana ya? Bos, bos, bos. Yang di sebelah dulu, bos. Juara lima nih, bos. Oh iya, juara lima. Juara limanya ngeri banget. Ini, ini, AS. Oke, mentalnya. Oh, marah deh. Waduh. Waduh. Ini sampai mulut-mulutnya, bro. Dalam-dalamnya nih. Merah. Terima kasih sudah menonton. Halo, kembali lagi bersama saya, Eric di Reformos Sakotik Spesialis Arowana Spread. Komos di waduh, teman-teman. Jadi, teman-teman di belakang saya ini adalah podium untuk juara di siap klub Indonesia Arowana. Dan saking semangatnya untuk melihat ikan-ikan. Ini lagi dipersepkan ya. Untuk, saking semangat ya untuk melihat ikan-ikan juara. Iya kan? Kita datang paling pertama. Dan ini masih disiapin. Kita ganggu-ganggu ya. Karena kalau nanti siang kita datang. Udah rame. Udah rame dan kita gak lalu asa. Bener. Bener. Itu yang pasti. Oke, kita langsung ajak teman-teman lihat yang size M. Gue dari jauh ngeliatnya ngeri banget, bos. Karena M ini besar ya? A ini. M ini besar ya? Besar. Dia kan sampai dari 40 sampai 49. Toleransi 100 cm. 40 sampai 49 size-nya. Oke, teman-teman. Ini adalah yang champion. Ini dari. Kalau yang champion ini kelasnya itu adalah dari 40 cm sampai 49. Kalau gak salah ini ikannya power red. Power red. Grand champion? Grand champion. Yang champion. Yang champion bukan grand champion. Yang tadi kan baby champion ya. Oh iya. Baby champion yang ini. Yang champion. Oh yang champion di kelas M. Iya. WD. Aduh, tiga. Aduh. Gak panggiler. Aduh. Cakep banget. Aduh. Gak mudah loh progress ikan size segini. Masih dengan anatomi yang kayak begini. Rapi ya. Gak mudah. Bener. Iya. Tetap konteks terlihat ya. Oke. Kita mungkin lanjut langsung ke yang juara satu. Juara satu mana ini? Bos, 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 bos. Yang di sebelah dulu bos, juara lima nih bos. Oh iya. Juara lima. Juara limanya ngeri banget. Oke. Mungkin ambilnya agak tengah-tengah gini kali ya. Ngeri. Ini. A.S. A.S. Mentalnya. Marah deh. Waduh. Waduh. Ini sampe mulut-mulutnya bro. Dalam-dalamnya ini. Merah. Waduh. Aduh. Yang marah juga. Terus kalau ini juara dua. Ini. Ini kan kalau gak salah saya tahu ini. Ikannya namanya Austin. Punya koalion AL27. Austin. Austin. Iya. Alion Arwana benar. Wih ini. Kalau untuk soal harga kayak beginian. Temen-temen jangan tanya saya nih. Kita tanya siapa dong. Langsung AL27. Aduh. Sebelahnya juara lagi ya. Juara tujuh. Juara tujuh. Juara tujuh ya. Iya. Terus yang mana lagi? Di sebelah sana dong. Dan bro. Yang mana lagi? Juara sepuluh. Wah ini sayang nih temen-temen. Sebelum yang juara sepuluh ini ada satu ikan patah layar ini. Ini adalah yang juara sepuluh di kelas M-nya. Aduh. Coba-coba. Tunggu dia berenang ke sini. Kita lihat keseluruhannya. Aduh bos. Aduh bos. Itulah kenapa kita kalau ketemu ikannya ngotak itu seneng ya. Ternyata. Iya dong. Ada istilah bahasa ngotak lah gitu ya. Jadi. Jadi. Apa ya? Ini juga dia nggak terlalu lancip banget. Tapi di sini nggak semata-mata dia hanya apa namanya nyandok ya. Tapi di sininya rahangnya terlihat kokoh. Dan ininya cenderung lebih besar ya. Belakangnya itu ya. Jadi gimana ya? Agak gini lah gitu ya. Benar. Cuma ini ikan udah mulai kena jamur nih kayaknya. Mungkin dingin kali ini. Matanya udah kena jamur sama ekor ada jamur juga. Tuh ekornya itu. Oh iya iya iya. Di atas-atasnya itu. Sebelah sini juga kena ini. Wah serius matanya jeli banget loh. Oh iya bener tuh. Ekornya ada yang putih-putih di atas itu. Salah begitu jamur bertanda langsung ya. Iya. Bertanda ini ya. Kemarin saya sempat lihat ikan ini belum ada. Nggak ada jamurnya. Mungkin karena suhu air kali di sini. Kan nggak di-eater kan. Ini yang juara lapan teman-teman. Juara lapan. Juara lapan. Cakep banget ikannya. Waduh. Tapi kalau spek-spek. Bicara spek aja ya. Iya. Kalau bicara spek sih. Saya nggak terlalu gimana. Bahwa sebetulnya ada di tempat kita. Kayak gini. Mung maaf ya. Ada ya. Tapi memang secara kerapihan. Gradasi warna. Terus ini yang paling luar biasa di sini. Iya. Tidak hanya dorsal. Tidak hanya dorsal bawah. Tapi badannya itu full. Iya kotak. Iya kotak. Itulah bahasa-bahasa kotak kita. Bener. Sorry bro. Terus ini. Kita sharing-sharing aja. Juara sembilan. Dan kalau ada yang salah dalam bahasa kami di sini. Ya mohon maaf. Iya. Juara sembilan. Ini sebetulnya kita nggak boleh megang kaca tuh. Tapi nggak ada orang. Tapi nggak ada orang. Diam-diam. Panitia gue belum datang semua. Maaf bapak panitia. Aduh. Emang bodinya itu. Ya. Ini namanya ikan kontes ya. Dan namanya ikan kontes. Iya. Nggak kuncu pak. Iya. Serem ya. Serem. Di kelas M. Juara 4. Temen kita lagi. Mijuno. Ravaret. Mijuno ya. Mijuno. Banyak juara dia. Iya. Ini ikan saya tahu. Dia progressnya di kelapa gading sana tuh. Ini. Wah ini teninya udah manteng banget. Ini teninya udah manteng banget ini. Sekarang gini. Kita lihat yang juara 4 ya. Sekarang orang bilang nyendok. Ini nyendoknya nggak terlalu ekstrim. Kita bicara tulang kasar. Ini justru kerapihan seratnya. Udah. Iya. Kerapihan. Rapi banget ya. Ini juara 4 doang loh bro. Kita omongin bro. Nanti yang lainnya boleh lah. Jadi dayungnya itu kan ada tulang-tulangnya tuh. Penyangganya. Itu rapi banget. Terus ekornya kan ada garis-garis tulangnya. Ini rapi banget. Penyir hati banget. Juara 4 brother. Oh iya. Nah ini juara satunya. Piteng nomor 7. Juara 1. Dan barusan saya agak-agak pantau di mukanya bos. Iya kan. Ini. Ini ikan ya. Apa namanya. Ininya loh bos. Apa? Mukanya. Sama kerapian sisiknya. Ini saya nyatanya demen banget. Rapi banget ya. Itu maksudnya. Iya kan. Ini nih nih nih. Tuh. Wih. Rapi memang. Edan ya. Iya. Juara 1 brother. Iya. Dan memang kalau di kelas M itu warna sangat pengaruh. Menurut saya ya. Sudah ya. Sangat pengaruh. Kita bisa lihat itu sebelah anatominya juga gak kalah jauh. Tapi dia gak masuk nomor ngasih. Mungkin karena warna. Mungkin ya mungkin. Yang lain ada kelebihan poin plusnya di warna ya. Di warna. Nah ini juara 3. Ini loh bos. Juara 1 bos. Iya juara 1. Ini. Apa namanya. Di mana tuh. Enggak ini karakter. Karakter ini. Saya. Saya lagi rekam bos. Karakter kepala ini bos. Oh iya. Iya. Asik banget. Dan warnanya itu loh. Apa ya terang banget loh. Enggak. Kita bicara full block full block. Di sini udah gak ada best best warna lagi bro. Enggak ada. Udah nutup ya. Jangan nyomong best best warna ada. Kalau udah disitu udah di bodinya. Ngeri. Ngeri. Juara 1 ngeri. Oke 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 oke. Juara 3 gak kalah ngeri juga ini. Om Culik. Juara 6 nih. Ini juara 6 ya. Juara 6. Ini dayunya panjang banget sih. Ngeri banget nih. Ngeri banget. Nah ini ini. Saya selalu apa ya. Saya rekam nih bos. Ya model-model sisiknya ya. Nih ini kan. Antara depan. Dan barisan belakang ini. Terlihat seimbang banget. Gede kecilnya gak kejar-kejaran. Iya. Ratt. Cakep. Terus yang ini bos. Yang gak juara nih bos. Belum juara. Ini cakep juga. Nah ini dia bos. Tebul badannya. Lebar. Semua gak nih bos. Ayo. Kayak sih. Gimana ya ini. Memang badan sih agak pendek sedikit. Iya. Tapi cakep banget. Iya. Semua gak. Gak tau dah. Gak berani nilai ikan. Ini bos. Ini bos. Ini bos. Ini. Ini udah di atas standar rata-rata lho. Lebar dia lho. Iya. Iya kan. Ngeri kan. Ngeri kan. Waduh. Bahaya. Bahaya. Oke. Sebentar lagi mungkin temen-temen saya akan meliput. Piala-pialanya nanti. Dan pembagiannya. Ya gitu. Oke. Terima kasih temen-temen sudah ikuti video kami. Bye-bye.